Intro Sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan BHU KAI TPB Tanjung Balai Karimun ini mengenalkan dua peraturan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu tentang pembongkaran dan penimbunan barang impor dan kawasan pabean serta tempat penimbunan sementara 40 pengguna jasa dihadirkan dalam acara tersebut Beberapa perusahaan ternama di Karimun terlihat hadir seperti PT Saipem Karimun Brands, PT Oil Tanking, dan beberapa perusahaan ekspor dan impor barang Tujuan sosialisasi ini untuk memperkenalkan beberapa peraturan tentang bongkar dan muat kepada pengguna jasa agar mereka tidak salah dalam menjalankan aktivitasnya Ini kami dari KPB BC, TMPB, Ketanjung Balai Karimun mengadakan sosialisasi tentang proses bongkar dan muat maupun timbun baik itu di kawasan pabean maupun di luar kawasan pabean Saya bersyukur respon dari teman-teman pengguna jasa juga cukup baik Mereka aktif bertanya Salah satu peserta yang mewakili dari PT Oil Tanking mengatakan kegiatan ini sangat baik sekali hingga sangat tertarik dengan sosialisasi yang digelar untuk menambah pengetahuan tentang perdagangan Dalam kesempatan ini Bia Cukai mengajak serta menginformasikan kepada seluruh kalangan pengusaha atau bahkan pemerintah daerah sendiri untuk membangun area khusus untuk tempat bongkar muat sementara yang hingga saat ini belum tersedia di Kabupaten Karimun Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau